Suatu hari di tempat penjual anjing peliharaan ada seorang anak cewek yang mau membeli anjing untuk dijadikan peliharaannya Ada satu anjing yang bersemangat ketika melihat anak cewek ini Dia berusaha menunjukkan dirinya agar anak cewek ini bisa memilihnya Tapi sayang banget guys, cewek ini malah tertarik dengan anjing yang ada di sebelahnya Karena anjingnya itu terlihat begitu imut dan cantik kayak gini Tapi si anjing pertama tadi juga tidak mau kalah Dia malah cosplay jadi anjing seperti yang cewek itu mau Sehingga membuat anak cewek itu jadi tertawa Tapi tetap saja si cewek ini tetap mau anjing yang lain Setelah memutuskan dan mau kasih kalungnya ke anjing cantik ini Ternyata anjing ini galak banget guys Cewek ini hampir kena gigi dan ketakutan Melihat hal itu anjing pertama tadi mulai cari perhatian lagi Dia mengeluarkan kepalanya seolah dia mau dikalungin sama si anak cewek ini guys Dan karena usahanya si cewek pun akhirnya tertarik dan memilih anjing ini Aduh jadi seneng deh tuh Suatu hari ada kepiting yang menemukan sebuah cincin Kemudian dia mencoba memakai cincin itu di cangkangnya kayak gini Eh tapi cincinnya gak bisa masuk dan malah jatuh terus Tapi dia coba terus sampai akhirnya dia pun menyerah Kemudian dia melihat ada seorang cewek yang sedang menangis Ternyata cincin ini adalah milik cewek tersebut Dan karena merasa cincin itu tidak berguna Si kepiting pun langsung mengembalikan cincin tersebut Dia menaruh cincin itu di pinggir si cewek Dan ketika cewek ini melihat cincinnya kembali Akhirnya dia pun senang lagi guys Ternyata cincin itu sangat berarti bagi si cewek Karena peninggalan sang ibunda Dan karena kebaikan si kepiting itu Dia pun jadi mendapat balasan menemukan berlian yang begitu indah guys So jangan lupa berbuat baik hari ini guys Dengan cara like dan komen video ini ya Cewek berambut panjang ini bernama Rapunzel Dia dikurung oleh anak-anak sihir di menara yang tinggi banget Dan akhirnya si Rapunzel pun mencoba teriak minta tolong melalui jendela Dan ternyata teriakannya didengar oleh pangeran tampan yang kebetulan lewat Pangeran pun mendekati menara itu Dan mulai manjat di dinding Eh tapi dia gak bisa-bisa tuh Mereka pun bingung dan akhirnya Rapunzel punya ide Dan mencoba menjulurkan rambutnya ke bawah Tapi sangat membagongkan guys Ternyata pangeran sudah naik helikopter dan menuju ke atas Dan ketika rambut cewek ini diturunkan Dia malah nyangkut dong dan akhirnya meninggoy Aduh lagian gak liat-liat dulu nih si Rapunzel ya guys Yang merasa cantik dan ganteng coba like video ini ya Cewek ini lagi santai dan membaca buku di taman Kemudian ada seorang pria yang muncul dan memotret si cewek ini guys Karena merasa dirinya cantik Cewek ini pun malah berpose layaknya seorang model Bukannya marah karena dipotret tanpa izin Dia pun malah senang dan berterima kasih Bahkan dia juga berhayal kalau dia bakal menjadi superstar dan banyak fansnya Di sisi lain si pria tadi mencetak foto cewek itu dan menggantungkannya seperti cucian Ketika cewek ini lagi asik-asiknya berhayal Tiba-tiba ada laser merah di dahinya guys Dan begitu sulit dimengerti si cewek pun jadi langsung kena tembak tuh Karena ternyata cewek ini difoto untuk dijadikan target pembunuhan guys Ih serem banget ya Makanya kita harus hati-hati dan jaga diri ya Siapa tau kamu yang jadi target selanjutnya Sampai jumpa